Baik, rekan-rekan semua, selamat pagi, siang, sore, malam di bantuan yang masing-masing. Berjumpa lagi dengan Prokumen Channel bersama aku, Syarif Rahman. Pada video kali ini, saya mendapatkan kesempatan perawancara ini salah satu fungsional pengolah pengadaan yang baru lulus uji kompetensi Ahli Madia, Pak Dadang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat dulu, Pak Dadang, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia mengucapkan selamat. Bapak sudah lulus, Ahli Madia, iya rasanya, Pak. Sebetulnya, Madia itu bagi saya itu jadi tenaga energi kedua. Karena jujur saja, untuk posisi struktural sepertinya di situ ada suka dan tidak suka. Makanya saya beralih ke fungsional pengadaan. Tapi, posisi saya, modal saya itu sebenarnya pengadaan itu dari 1998, Pak. Saya sudah memiliki kompetensi PPK. Tapi itu tidak cukup, Pak. Tidak cukup, saya lulus jadi Madia. Nah, kebetulan waktu itu kami dua kali ikut inflasi, tidak lulus. Ada tawaran, ikut iklan. Nah, kebetulan mungkin Bapak sendiri yang jadi tenaga sumber waktu itu. Dan kami dipaksa untuk mengikuti dengan sangat serius. Dan Alhamdulillah, setiap hari itu kami disiapkan bukan hanya menerima materi. Wah, sama Bapak waktu itu kami juga harus bisa misalnya tugas di saat diklat. Dan kebetulan kami semua, kalau tidak salah 19 orang waktu itu melaksanakan tugas. Dan Alhamdulillah, itu bagi saya berarti sekali diklatnya. Dan ketika ada ujian yang pas yang baru, kami Alhamdulillah dinyatakan lulus, Pak. Jadi sekali lagi, saya juga berdoa-doa terima kasih atas dindingan Pak Arief. Kami dari Jawa Barat, salah satu peserta yang ikut diklat level 4 perencanaan. Alhamdulillah bisa lulus, Pak. Kunci, menurut Bapak ini kunci suksesnya di mana, Pak? Kalau kompetensi alhamdulillah, terutama pada saat wawancara ini, Pak. Kunci suksesnya menurut Bapak di mana, Pak? Singkat saja. Kita karena dilatih dalam diklat itu, akhirnya penguasaan materi, Pak. Itu kunci penguasaan materi. Jadi dibawa kemanapun materi dikuasai, ya Alhamdulillah lancar, Pak. Waktu itu. Dan berhasil itu berkat ya bimbingan dari Pak Arief sendiri. Terakhir, apa rencana Bapak ini setelah menjadi ahli media ini? Apa yang bisa Bapak sumbang sih? Kan untuk pemerintah provinsi Jawa Barat dan negara tersinta Republik Indonesia ini, Pak. Ya, untuk sekarang itu posisinya kan untuk pelaku pengadaan, terutama pejabat pengadaan dan PPK, Pemda itu wajib jadi japung. Mungkin kami akan mengadakan sosialisasi supaya yang namanya pejabat pengadaan atau PPK di Provinsi Jawa Barat itu harus japung, Pak. Jadi kami akan istilahnya mengadakan pembinaan yang belum memiliki atau belum bergabung menjadi japung di situ, Pak. Oke, selamat Pak Dadang ya. Bapak-Ibu, ada dua orang yang akan kita wawancarai. Berikutnya kita akan lanjutkan ke persenuh berikutnya yang sudah lulus. Terima kasih. Nah, ini dia satunya, Pak Mundari. Selamat ya atas nama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Pak Mundari lulus menjadi ahli media, melewati berbagai macam rintangan. Menurut Bapak, apa yang Bapak rasakan dan kunci suksesnya juga berapa kali bisa berbagi dengan teman-teman yang mau ujian ahli media ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya bahagia ya. Bahagia sekali bisa menjadi media. Mungkin titik tolak pertama saya jadi media itu. Pertama saya ini kan, saya ternyanyang oleh, terutama kebetulan sebenarnya Pak Arief juga. Jadi itu ibadah ya, ibadah. Jadi itu yang membuat apa namanya, power tenaga yang dari dalam. Sehingga di sana ada proses-proses pengen, apa namanya, memperdalam kompetensi, berlatih dengan biat dan sebagainya. Yang akhirnya Alhamdulillah itu ya. Kalau memudahkan, berkat apa namanya, kemudahan dari Nasumber juga itu ya, ada tutorialnya untuk menjadi media ini. Itu yang saya rasakan. Habis ini rintanya gimana nih Pak Mundari, apa yang bisa Bapak sumbang sih? Kan ini dengan segala, berapa lama Pak pengalaman Bapak? Sejak dulu awal boleh cerita sekilas Pak? Sebenarnya saya itu jadi POKJAR tahun 2012. Waktu itu masih ad hoc gitu. Nah masuk jabatan fungsional itu tahun 2021. Nah harapan saya mungkin ke depan, dengan fungsional ini saya bisa mengembangkan, apa namanya, keahlian saya untuk, apa namanya, halayak, terutama dinas-dinas atau masyarakat, yang perlu bantuan tentang pengadaan. Mungkin dalam hal ini saya harus, apa namanya, memberikan sesuatu yang terbaik. Tentunya kita kembali lagi bahwa, bermampat bagi masyarakat, bermampat bagi diri sendiri, dan bermampat bagi negara. Itu yang menjadi titik tolak, saya untuk memperdalam, apa namanya, menghimpul kepetensi lebih dalam lagi. Oke, mantap. Bapak-Ibu ya, dua orang yang Alhamdulillah, sudah berhasil ya, lulus. Ini adalah satu dari sekian banyak, enggak banyak juga ya sebenarnya ya. Ini memang wadiah, ahli wadiah yang memang sudah lulus, ini adalah personel-personel, rekan-rekan semuanya ya, yang bisa Anda manfaatkan, untuk bisa membantu Anda di, empat area strategis, yaitu perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swa kelola. Tidak hanya di pemilihan saja, rekan-rekan semuanya. Oke ya, terima kasih, selamat untuk Pak Dadang, Pak Mundari, semoga bisa bermanfaat, untuk Provinsi Jawa Barat, dan bisa mengembangkan dirinya, menjadi fasilitator, narasumber, property advisor, LKPP, bisa bermanfaat, di sektor pembinaan, konsultasi, dan pimpinan teknik, di bidang pengadaan, barang jasa, membangun Provinsi Jawa Barat, yang lebih baik. Sukses, kita ketemu lagi, di vlog selanjutnya. Salam pengadaan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.